Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zetia Warman NIM 8357 53658 Saya akan melakukan simulasi pembelajaran terbadu di SD Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak bapak Nah, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, sehat ya Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Yang mana, yaitu kita masih diberikan nikmat sehat ya Sehingga kita masih bisa datang ke sekolahan yang kita cintai ini Ya, baiklah anak-anak Sebelum bapak lanjut pelajaran kita hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Seperti biasa ketua kelas, berdoanya Ya, berdoa mulai Berdoa selesai Ya, baiklah anak-anak Sebelum bapak lanjut Bapak akan mengecek Kehadiran kita hari ini Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk ya Semoga semua yang hadir hari ini Bisa Mengikuti pelajaran dengan semaksimal mungkin Untuk seperti biasa Untuk menambah sikap kita terhadap negara kita Marilah kita Menyanyikan lagu wajib seperti biasa Yaitu hari ini bapak ingin Anak-anak bapak menyanyikan lagu Indonesia Raya Ayo ketua kelas Seperti biasa pimpin Terima kasih ketua kelas Silahkan duduk Ya, baiklah Anak-anak bapak Yang bapak mau bertanya nih Siapa yang pernah Membantu orang tuanya Dan teman-temannya di sekolah Siapa yang pernah? Membantu orang tua di rumah Apa yang pernah kamu bantu kepada orang tua? Menyapu rumah Ya, siapa lagi? Kamu Tino Apa yang kamu lakukan? Membantu teman Menyapu kelas Ya, bagus Ya, banyak lagi ya Wah, hebat Anak-anak bapak Rajin membantu orang tua Dan menolong temannya Ya, bagus Nah Bapak lanjut ya Nah, kira-kira Kalau kita saling tolong-menolong Apa saja Yang kita kerjakan Nah, ayo Bapak mau bertanya nih Kalau kita Menolong orang tua Menolong teman Apa saja yang pernah kamu lakukan? Nah, ya Bagus Menyapu rumah Apa lagi? Menolong orang tua Apa lagi? Menyusun buku Di perpustakaan Ya Apa lagi? Mengepel kelas Ya, banyak Lain-lainnya ya Kita akan mempelajari Tentang Yang pertama Yaitu tentang Sikap hidup rukun Di sekolah Dan yang kedua Kita akan Mengurutkan Bilangan Sampai 100 Nah, membuat Dan yang ketiga Membuat karya kreatif Tentang hidup Rukun di sekolah Tujuan Pembelajaran kita hari ini adalah Kalian semua dapat Menyebutkan Akibat Bila Pekerjaan tidak dilakukan Secara bersama Nah, jadi Kalau kita tidak Melakukan pekerjaan itu Bersama-sama Apa yang akan terjadi? Yuk, siapa yang bisa? Apa yang akan terjadi? Apa? Ya, betul Akan Menjadi repot Ya, jadi Kalau kita Seperti Apakah saya kasih contoh? Di lokal ini kan Luas kan Lokal kita kan Tidak mungkin kita Menyapunya sendirian Nah, akan jadi Terasa capek Tapi kalau kita Melakukannya Secara bersama-sama Akan Menjadi Ringan Nah, jadi Itulah gunanya Kita harus Bekerja sama Ya, selanjutnya Kalian dapat Menuliskan beberapa Bilangan Baris bilangan Yang kurang dari Seratus Nah, itu yang kedua Yang ketiga Dan kalian dapat Membuat karya kreatif Yang terbuat Dari bahan alam Bahan alamnya itu Di sekitar Sekolahan kita Nah, nanti Akan Bapak beri contohnya Ya Nah Baiklah Anak-anak Bapak Sekalian Nah, sekarang Coba perhatikan Bapak ya Bapak akan menunjukkan Sebuah gambar Nah, yuk Nah, coba Anak-anak Bapak Perhatikan Dan amati Apa gambar apa Yang Bapak pegang ini Nah Sekarang Tolong anak-anak Bapak Perhatikan gambar Yang ada di buku kalian Dengan keliti Amatilah gambar tersebut Tolong Bapak minta Bikin Kegiatan Apa saja Yang ada Di dalam Gambar itu Nanti Akan Bapak tanyakan Kembali Apa saja Kegiatan yang ada Pada gambar tersebut Nah, silahkan Kerjakan dari sekarang Ya, baik Anak-anak Bapak Apakah Sudah selesai? Alhamdulillah Sudah selesai semua ya Ya, baik Nah, selanjutnya Bapak akan Menjelaskan Apa saja Kegiatan yang ada Pada gambar tersebut Nah, ayo Siapa yang tahu? Nah Siapa yang tahu? Ya Yang di belakang? Tina Ya, ini adalah Gambar Mengontong royong Seperti tadi ya Ya, betul Ini adalah Kegiatan Hidup Rukun Yang ada Di sekolah Nah, pernah tidak Anak-anak Bapak melakukan ini? Ya, tentu Pernah Di pagi hari Membersihkan lokal Menyapu Membersihkan buku Nah, menyusun buku Nah, dan sebagainya Nah, ini adalah Sikap hidup Rukun Di sekolah Nah, kalau Kita tidak Menanamkan sikap ini Kita akan Kualahan Nah, tidak mungkin Kamu Sendirian menyapu Lokal ini Jadi, itulah gunanya Kita hidup Rukun Jadi, semua pekerjaan Menjadi Gampang Nah, ya Baiklah, anak-anak Nah, Bapak akan Lanjutkan Nah, pemanjalan kita Di gambar yang sama ini Bapak akan Menanyakan Jumlah siswa Yang ada Pada gambar ini Siapa yang tahu? Ya, yang tunjuk tangan Berapa? Berapa orang? Ya, betul Ini ada Lima orang Betul atau tidak? Untuk memastikan Betul atau tidak Mari kita hitung Bersama-sama Ya, dari sini dulu Ini Satu Ini Dua Ini Tiga Ini Empat Yang menyusun Itu Lima Ya, betul Berarti jumlah Siswa yang ada Di dalam gambar ini Adalah lima orang Nah, sekarang Bapak mempertanyaan Angka lima itu Di bawah Bilangan seratus Atau di atas Bilangan seratus? Ya, benar sekali Di bawah Bilangan seratus Ya, baiklah Sekarang Bapak akan Membagikan kelompok Yaitu Menjadi Empat kelompok Karena siswa Kita ada Dua puluh orang Jadi Bapak bagi Menjadi Empat kelompok Satu kelompoknya Terdiri Lima orang Ya Nah, tugas kalian Adalah Menuliskan Bilangan angka Yang kurang Dari seratus Setelah itu Dikumpulkan Ya, anak-anak Sekarang Bisa kalian Kerjakan Ya, baiklah Anak-anak Bapak Apakah ada yang Sudah selesai? Kalau ada yang Sudah selesai Silahkan Kumpulkan kemeja Bapak Oke, anak-anak Bapak Nah, nampaknya Sudah kumpul semua ya Nah, sekarang Bapak lanjut Yaitu Kalian Membuat Karya kreatif Menggunakan Bahan alam Nah, yang seperti Bapak jelasin tadi Tugas kalian yang ketiga ini adalah Membuat Karya kreatif Menggunakan Bahan alam Di sekitar Sekolah Nah, seperti Contohnya Ya, nah Perhatikan semuanya Amati gambar-gambar Ini adalah Contoh Karya kreatif Yang menggunakan Bahan alam Yang ada di sekitar Sekolahan kita Nah, ini adalah Pelajaran penutup kita Ini bisa kalian kerjakan Di rumah Bapak kasih waktu Satu minggu Berarti minggu depan Dikumpulkan Jangan sampai ada Yang tidak mengumpulkan Ya Sampai disini Pelajaran kita hari ini Semoga Bermanfaat Ilmunya hari ini Bapak akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati